Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Henry 81 servis elektronik malam ini kita lagi mengerjakan kulkas teman-teman ini ada kulkas merek LG satu pintu Hai dan ini sudah kita perbaiki kulkas ini kulkas ini dia teman-teman penyakitnya Hai dia starnya susah kalau dia sudah hidup Hai pada saat kompresor ini pada saat termostat mati otomatis kemudian kompresor ini dia sudah sudah tidak mau hidup lagi dia macet jadi kompresor ini akhirnya kita kasih kapasitor untuk starting kita kasih kapasitor untuk starting 32 UF 300 volt dan ini dia sudah normal Hai dan ini akan kita perbaiki kulkas LG ini kulkas LG ini teman-teman ini sudah kita potong disini karena pipa filter ini dia mampet Oh ya tersumbat Hai diakibatkan kulkas ini dia sudah lama tidak terpakai dan pipa kondensor ini sudah banyak karatnya dan akhirnya pada saat kita flushing Hai setelah itu kita isi freon akhirnya pada saat kulkas ini bersirkulasi dan pipa kondensor menjadi panas akhirnya karat-karatnya lepas dan semuanya numpuk di filter ini numpuk di filter ini dan akhirnya dia hidup normal sebentar Hai lalu dia Hai pertama kita hidupkan dia normal dingin Hai setelah sampai pada titik pembekuan lang dia menjadi tersumbat disini dan apabila kita matikan kulkas ini kita biarkan beberapa saat kemudian kita hidupkan lagi dia normal kembali Hai dan setelah sampai pada titik pembekuan lagi dia tersumbat lagi disini jadi begitu seterusnya Hai jadi ini terpaksa kita potong disini dan pipa kondensor ini akan kita flushing jadi caranya kita flushing menggunakan LPG dan nanti kompresor ini akan kita biarkan hidup selama satu jam kita biarkan saja dia hidup seperti ini supaya semua karat-karat yang ada di sini nih dia keluar semua Oke jadi ini sebenarnya kulkas ini sudah kita flushing ini teman-teman di evaporatornya kalau oli sudah tidak ada lagi hanya dia buntu disini saja dan ini akan kita flushing dulu menggunakan LPG untuk pipa kondensor ini dan pipa kondensor ini setelah di flashing teman-teman dibiarkan saja kompresor ini hidup kurang lebih setengah jam untuk membuang sisa-sisa karat yang ada di dalam ini jadi dibiarkan saja dia sudah hidup seperti ini Oke kita flushing dulu menggunakan gas LPG Oke jadi kompresor ini kita hidupkan terlebih dahulu nah dia sudah hidup coba kita tahan di sini kemudian kita isi menggunakan gas Oke nih kita menggunakan gas gas LPG ini kita masukkan lagi gas LPG nya kita masukkan terus gas LPG ini kita masukkan lagi hitam terus gas LPG ini di sini dan gas di sini dan gas di sini kita masukkan terlebih sampai dia benar-benar bersih oke oke, sudah cukup oke, dan ini setelah kita classing seperti ini biarkan dia hidup kira-kira setengah jam seperti ini supaya sisa-sisa karat itu dia akan lepas sendiri oke jadi ini kita biarkan dulu dia hidup setengah jam nanti akan kita sambung lagi pemasangan pipa filter dan penyambungan pipa kapiler ini jadi sebelum ini kita sambung ininya kita cek dulu kita besarkan dulu lubang di ujung sini menggunakan jarum oke, jadi ini kita pastikan lubang di ujung sini dia benar-benar bagus dan kita menggunakan jarum pentol karena jarum pentol ini dia kuat masukkan metil lewat sini ini metil kita masukkan lewat sini untuk memastikan pipa kapiler ini dia tidak bermasalah dan ini kita tahan di sini kita lihat apakah dia menyedot oke, ini sudah disedot ya sudah disedotnya separuh oke, ini sudah cukup oke, jadi ini setelah ini sudah bersih ini kita kasih filter baru ini penyambungannya ini filter ini kita sambung ukurannya segini ini kita ukur pakai tangan jadi ukurannya ada di pergelangan ini jangan terlalu ke dalam dan jangan terlalu keluar ukurannya di sini oke, begini cara nyambungnya ini kita masuk ke sini kita ukur pakai jari kita ini segini, lalu ini kita jepit supaya dia tidak bergerak lagi oke, kita luruskan dulu oke oke, ini menjepitnya agak susah teman-teman jadi ini kita masukkan saja ini ukurannya segini oke ini kita tambah satu lagi filter di sini karena kita akan melakukan vakum bodi oke kita akan melakukan vakum bodi selamat menikmati oke oke, kita dinginkan terlebih dahulu oke, jadi ini kita akan melakukan vakum bodi ini elasannya sudah kita periksa bagus semua dan kalau kita melakukan vakum bodi ini harus kita pasang selang manifold di sini oke, di sini harus kita pasang selang manifold dan untuk kerannya ini kita kunci oke ini cara kita melakukan vakum bodi ini kita kunci ini sudah kita pakaikan selang manifold dan ini nanti akan kita sambungkan langsung ke prion dan jika sudah seperti ini kulkas kita hidupkan oke, kulkas kita hidupkan oke dan kita tunggu angin di sini sampai habis di sini keluar angin di sini keluar angin jadi kita tunggu angin ini sampai habis oke, kita tunggu beberapa saat akan metil di sini oke, kira-kira sebanyak ini saja oke kita coba meletakkan metil di sini kok lepaskan kamera itu dari sini oke, ini cara kita mengecek apakah proses vakum bodi ini sudah selesai atau belum selagi air masih menggelembung seperti ini itu pertanda prosesnya belum selesai oke kita tunggu sampai dia selesai oke, ini setelah kita lihat sudah tidak ada lagi angin yang keluar lalu coknya kita cabut dulu cok kulkas ini kita cabut kita matikan oke nanti dia akan menyedot menyedot metil ini oke, sudah disedot ya lalu kita jepit dulu di sini baru kita potong di sini oke baru kita lelas oke kita lelas oke kita lelas pipa kapilernya dan akan kita lakukan pengisian prion setelah itu kita lakukan pengisian prion ini kita buka dulu membuang angin di sini oh prionnya belum kita buka teman-teman ini kita akan melakukan pengisian prion ini kita buka dulu angin di sini untuk membuang angin yang ada di pipa ini oke nah itu sudah terbuang anginnya lalu kita masukkan dulu prion ini sedikit demi sedikit oke lalu kita hidupkan kulkas ini oke dia sudah hidup jarum sudah turun lalu kita masukkan sedikit demi sedikit kurang lebih sekitar 15 PSI oke setelah kita isi kurang lebih sekitar 15 PSI lalu prion ini kita tutup dulu kita tutup dulu prion ini oke ini kita kunci dulu dan akan kita lihat oke dan kita biarkan dulu beberapa saat oke oke teman-teman ini sudah kita hidupkan kurang lebih sekitar 20 menit belum ada setengah jam kisaran 20 20an menit yang amper menunjukkan 0,58 dia bergerak-gerak terus dan di manifold dia menunjukkan 10 PSI dia sudah turun kita menggunakan prion R134 dan kita menggunakan termostat termostat untuk mengetesnya kita gunakan termostat suhu di dalam sudah mencapai 0 derajat ini hidup baru sekitar 20an menit dia akan turun terus sampai dengan min oke jadi suhu ini dia akan turun terus coba kita lihat di dalam kulkas ini oke kita lihat di dalam nah ini sudah merata ini teman-teman bunga esnya sudah sangat merata nah ini sudah jadi beku semua nah itu asap yang pun keluar dari evaporator nah sudah mantap ini teman-teman oke nah ini sudah sudah rata semua bunga esnya dan ini sudah mantap oke mungkin itu saja dulu video kita pada hari ini kulkas satu pintu LG dan jangan lupa bantu subscribe channel kami Henry81 dan sampai berjumpa lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.